Jadi yang pertama saya harus sampaikan keadaan Gala Alhamdulillah semakin membaik ya. Jadi tadi juga Gala karena ada kedatangan daripada Kak Fuji juga sama Kak Fadri juga akhirnya Gala bisa tersenyum dan ketawa ya tadi ya. Jadi untuk keadaan daripada Gala Alhamdulillah semakin membaik. Gala sampai saat ini kalau dibilang cari ya mungkin gimana ya saya bilangnya ya saya belum bisa menjawab itu mas itu agak sensitif ya. Tapi dengan kedatangan dari keluarga Alhamdulillah Mas Bibi tadi sudah membuat Gala ini bisa interaksi gitu. Halo Sobat Fakta Rampin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar soal betas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kembali soal Gala Ski anak sematawayang yang ditinggal oleh ayah ibunya yakni Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Yang banyak netizen bertanya kepada siapa nanti hak asuh Gala Ski Ardiansah ini akan jatuh. Nah disini dengan tegas mertua dari Vanessa Angel yakni Haji Faisal yang juga merupakan ayah Bibi Ardiansah mengatakan bahwa Gala Ski Ardiansah akan diasuh oleh pihak keluarganya. Hal ini berkaitan dengan banyaknya orang yang ingin mengadopsi Gala dan bahkan netizen ada yang mengusulkan kepada Crazy Rich Surabaya yakni Tom Liwafa yang saat itu memang orang pertama yang datang mengunjungi Gala dan mengurus segala keperluannya serta juga membayar biaya rumah sakit dari Gala dan susternya Siska. Nah bagaimanakah tanggapan dari pihak keluarga Bibi Ardiansah terutama ayah dari Bibi Ardiansah ini Haji Faisal terhadap masalah ini yuk kita simak kupas TV-TV Fakta. Bangpin kali ini like, subscribe, dan komen yang ditunggu serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kepergian pasangan selebritas Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah kepada yang maha kuasa membuat perhatian masyarakat berempati pada sang anak. Putra sematawayang Vanessa dan Bibi yang bernama Gala Ski Adriansah itu kini telah yatim piatu di usia yang masih sangat belia. Usianya belum genap dua tahun karena hal ini pun netizen mengkhawatirkan nasib Gala. Di usia balita ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Selain itu Gala juga belum memahami situasi yang terjadi. Netizen pun berinisiatif meminta para pengusaha yang berjuluk Sultan dan Crazy Rich untuk mengadopsi Gala. Hal itu pun ditanggapi oleh pengusaha yang diberi nama Tom Liwafa Crazy Rich Sulabaya. Pada story akun Instagramnya kemarin Tom Liwafa menyebut kesediaan para pengusaha untuk memastikan kesejahteraan hidup Gala. Mengingat kebaikan yang selalu ditanamkan Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel. Kebaikan mas Bibi dan mbak Vanessa di semua pengusaha itu luar biasa sekali. Saya berjanji akan kawal Gala sampai sukses nanti. Saya sendiri yang akan memotori tulisnya pada story Instagram Jumat 5 November 2021. Namun Tom Liwafa juga tidak mau mendahului pihak keluarga terkait mengadopsi Gala. Menurutnya soal adopsi Gala merupakan mewenang keluarga Vanessa dan Bibi. Ini dikarenakan Gala masih memiliki kakek nenek serta um dan tante yang sangat mencintainya. Untuk hak asuh itu bukan kapasitas saya. Itu kembali ke keluarga. Namun kita siap untuk support Gala sampai jadi pengusaha besar tulisnya lagi. Selanjutnya dari pihak Bibi Ardiansah ayah Bibi yakni Haji Faisal menegaskan kalau hak asuh cucunya Gala Seki Ardiansah akan sebisa mungkin jatuh ke tangan keluarga. Gala otomatis kita mudah-mudahan dapat dukungan dari teman-teman semua relasi kata Haji Faisal. Meskipun ada yang ingin mengasuh anak Mendy yang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah itu Faisal hanya memperbolehkan membantu saja. Sedapat mungkin dibantu saja. Menurutnya pihak keluarga sangat kehilangan sosok Bibi Ardiansah. Maka dari itu dengan hadirnya Gala Seki Ardiansah di tengah keluarga dapat mengobati rasa kepergian Bibi serta Vanessa untuk selamanya. Iya soalnya kita kehilangan jadinya seperti pengganti Gala itu. Berikut ini keterangan lengkap dari ayah Bibi Ardiansah yakni Haji Faisal soal Gala dan hak asuhnya. Tentu karena kebaikan Bibi di masa hidupnya, jadi banyak orang, banyak pihak lah begitu. Mungkin ini banyak yang ingin mengasuh Bibi mungkin. Dan kalau dari tangga sendiri, tanggapnya Gala. Gala. Oh iya, Gala. Gala. Ya, kita sangat terima kasih sekali. Ada orang yang simpati sama Sukiutaya. Tentu karena kita tidak akan, tapi yang biasa begini, itu Allah tidak sanggup membesarkan segala, itu akan ganti, nak sayang si Bibi. Kami akan mengasuh, sampai dia dewasa. Insya Allah sampai mau kami menjemput Gala Agat bersama kami. Kalau diizinkan Allah ya, Pak. Tante, ini ada YouTuber juga, ada yang ingin memanjadikan penghasilan dari YouTube-nya untuk masa depan Gala. Kami sangat berterima kasih kalau seperti itu, niat baik semuanya, kita sangat berterima kasih. Semuanya, seandainya ada peninggalan, mami, papinya, itu akan kita tambungin buat masa depan segala. Semuanya, kita sangat sayang sama segala. Belum, sampai saat sekarang belum ada keluarga jadi yang menghubung kita. Tante, Om mungkin, Tante, mungkin nanti jika, mohon maaf perkara yang tidak bertemu dengan Jodi, sikap apa yang tidak mau Tante sampaikan? Ya, tidak hanya menyebabkan kecewaan, kenapa dia tidak hati-hati, dia bawa majikannya, dia bawa anak kecil, kenapa dia tidak hati-hati, gitu saja. Jangan menyebabkan kecewaannya, sih. Seharusnya dia mikirkan, ya, buasnya lah kan gitu ya, mikirkan atasnya, seharusnya. Tapi dengan tidak memikirkan, ini kan, ya, secara berpikir kita gimana, secara logikal. Yang dibawa kan manusia, yang bawa ayam aja kita gimana. Saya benar-benar, saya kalau ngomong gitu, jengkel saya datang. Jadi, saya tahan, saya coba menang. Bapak sama ibu sendiri, mungkin mengikuti proses hukum yang berjalan saja untuk perintah mas bodinya sendiri, gitu. Iya, maksudnya bapak ibu ini menunggu, berarti menunggu proses hukum yang berjalan saja untuk mas bodinya. Kita nunggu aja gimana, kan, kontrolnya. Itu kan, tergantungan keusiannya gimana. Sampai jumpa di video selanjutnya.